Artis Ririn Dwi Ariyanti dan Aldi Bragi gagal berdamai dan tetap ngotot berpisah. Pernikahan mereka yang ada di ujung tanduk itu kini terancam bubar. Andrian Syatiawarman, kuasa hukum Ririn Dwi Ariyanti, mengatakan, perkara cerai itu belum diputus hakim karena Aldi Bragi belum memastikan nafkah mutah dan idah. Nafkah itu yang nantinya akan diberikan Aldi Bragi sebagai pemohon cerai ke Ririn Dwi Ariyanti. Kami tidak mencampuri nafkah itu karena keputusan Aldi Bragi, kata Andrian Syatiawarman di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 2 Desember 2021. Menurut Andrian Syat, Aldi Bragi masih bertanggung jawab dan memberikan nafkah ke Ririn Dwi Ariyanti jika pernikahan mereka diputus cerai. Andrian Syatiawarman menganjurkan ke Aldi Bragi yang masih tinggal bersama dengan Ririn Dwi Ariyanti untuk membicarakan besaran nafkah. Jangan alasan komunikasi sulit, lalu tidak terjadi kesepakatan itu. Apalagi mereka masih satu rumah, ucap Andrian Syatiawarman. Selama ini Ririn Dwi Ariyanti tidak pernah menanyakan nafkah mutah dan idah yang akan diberikan Aldi Bragi setelah bercerai. Oleh karena belum ada kepastian nafkah itu, Hakim memberi waktu 2 minggu untuk Aldi Bragi supaya memikirkan besaran nafkah mutah dan idah untuk Ririn Dwi Ariyanti. Sebenarnya bisa saja diputus Hakim, tapi Hakim sangat bijak dan memberikan ke pihak pemohon dan termohon cerai untuk diselesaikan, ujar Andrian Syatiawarman. Sidang cerai Ririn Dwi Ariyanti dan Aldi Bragi akan kembali digelar pada tanggal 16 Desember 2021. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!